Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sarulangun Senin pagi menyerahkan 169 SK CPNS kepada para peserta yang sudah berhasil lolos tahapan tes CPNS pada 2018 lalu. Penyerahan dilakukan saat apel Senin pagi yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Sarulangun Tabroni Rozali, dampingi Kepala BKSDM Waldibakri dan Kepala Kantor Regional 7 BKN Agus Sutiadi. Tidak hanya pemberian SK dan kenaikan pangkat kepada para pegawai di Kabupaten Sarulangun saja. Dalam kesempatan ini BKPSDM juga langsung menggodok para pegawai yang baru untuk memberikan kekuatan moral kepada para CPNS sebelum bertugas di tempat-tempat sesuai dengan lokasi yang dipilih pada saat tes. Penyerahan sertifikat kepada CPNS yang lolos tes ini merupakan penyerahan yang pertama lebih dulu di Provinsi Jambi. Menurut Kepala BKPSDM Sarulangun Waldibakri, saat ini ada lebih dari 600 pegawai ASN yang naik pangkat dari semua golongan. Waldibakri menambahkan hampir 80% ASN Sarulangun saat ini mengalami kenaikan pangkat dari 700 lebih usulan. Kenaikan pangkat yang disampaikan, hal ini dapat dicek langsung di website kepegawaian yang baru berlaku pada bulan April mendatang. Pangkat yang kita ajukan ada 722 berkas, sampai saat ini proses sudah 80% lebih, itu sebanyak 602, itu sudah ditertekan, yaitu primang teknis yang sudah dapat, berarti sudah bisa masing-masing CPNS sudah bisa online di SAPK mereka, usah melihat bahwa pangkat mereka sudah naik, tetapi mereka tetap TMT sesuai dengan jadwal TMT yaitu prioritas April.